Pak Anies bagaimana menyambut pemantauan PIKON pada hari ini? Udah aman? Aman Gimana gimana? Pemantauan PIKON pada hari ini gimana nih Pak Anies? Sebentar, saya mau cerita antusiasma dulu nih Luar biasa Luar biasa, dari pagi dan disini luar biasa, di rumah begitu Jadi kami bersyukur sekali bahwa perjalanan kampanye kemarin Dijalankan secara terhormat Penuh dengan kerja-kerja yang sepenuh hati Yang dikerjakan swadaya, swakarsa Dan puncaknya kemarin kita lihat pada saat kegiatan di JIS kemarin Dan hari ini begitu juga Jadi kami merasa bahwa rakyat yang memiliki aspirasi perubahan Makin hari makin terbuka dalam mengungkapkan aspirasinya Jadi mudah-mudahan ini penanda baik Insyaallah hari ini Amin Amin Saatnya perubahan Panis ini kan sama Cahimin kan optimis ya masuk ke putaran kedua Sebenernya apa yang membuat Panis dan Cahimin itu begitu optimis untuk bisa masuk ke putaran kedua? Rakyat Indonesia menginginkan adanya kondisi hidup yang lebih baik Keluarga-keluarga yang ingin lebih baik Kelapan pekerjaan lebih mudah Biaya pendidikan lebih murah Harga-harga lebih murah Lalu juga makin banyak yang merasakan Kita ingin iklim demokrasi yang lebih sehat Iklim demokrasi yang menghormati pilihan Iklim demokrasi yang mengayomi semua Makin hari suara itu makin lantang Dan untuk itu kita perlu melakukan perubahan Jadi rasanya yang ingin perubahan makin hari makin banyak Alhamdulillah Pak Timnas sendiri kan menyatakan bahwa target setidak-tidaknya pasangan nomor satu ini dapat 35% suara Itu kalkulasinya bagaimana tuh? Ya supaya masuk putaran kedua kan harus 35% Satu putaran Panis Apakah memang sebatas dari daerah-daerah kunci yang coba dimaksimalkan? Insya Allah Insya Allah Kita tunggu nanti Sesudah hasil penghitungan semua tuntas Nanti dari situ kita lihat Panis untuk realistis, lumbung-lumbung suara yang untuk Pak Anis itu dimana saja mungkin Anda Sekarang sudah tanggung loh, tunggu aja nanti Itu kalau dua bulan lalu tanya gitu Tapi Pak Anis Anda sudah terkampanye 75 hari ke berbagai kota di Indonesia Sedikit pesan Pak buat masyarakat yang mungkin bisa jadi pendukung Bapak Bisa juga bukan pendukung Bapak Apa pesan Anda Pak? Yang tadi datang ke TPS adalah rakyat yang memiliki hak suara Mali kita hormati suara mereka Cara menghormatinya adalah dengan menjaga apa adanya Bila memang memilih paslon 1, jaga Bila memilih paslon 2, dijaga Bila memilih paslon 3, dijaga Kenapa? Karena itu adalah aspirasi rakyat Jadi himbawan saya kepada semua Ini sudah Tunggu A Yuk jagain terus TPS kita Pak kesiapan Pak kalau skenario ini kan antara satu putaran atau dua putaran Begitu nanti persiapannya siap, selalu siap sedia Seperti apa skenario yang Bapak siapkan? Kita lihat semuanya dan kita hormati proses Jangan mendahului Hargai aspirasi rakyat Jaga aspirasi rakyat Dan jaga iklim demokrasi kita menjadi iklim yang sehat Anies, kalau di live monitoring dalam kan Suara AMI ini mendominasi di Kulau Sumatera Bagaimana ini Pak tanggapannya Meskipun masih sementara ya Pak suara Begini, sesuatu yang masih sementara jangan dikomentarin dulu Tunggu sampai menjelang final Kita tunggu sampai final Jadi bagi kami Yang penting suaranya utuh Tadi pagi saya sampaikan Kita menginginkan pemilunya berjalan dengan jujur dan adil Supaya masyarakatnya tenang, damai, teduh Supaya terjadi itu Tandingan sepak bola juga begitu Kalau wasit adil, panitianya adil Ya hasilnya membuat suasana tenang, teduh Cukup ya teman-teman Bani sepesan buat yang menunggu Bani kita silam ini Dan nyoblos Dan nyoblos Saya Tifa Solaesan Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital Pay TV dan media streaming lainnya Kompas TV, independen, kepercaya Saksikan program-program Kompas TV